Theodora Gris Yang Mulia Putri Theodora dari Yunani dan Denmark Theodora Gris adalah putri bingsu dari Raja Konstantinos II dan Ratu Anne Mary. Dulunya, sebelum digulingkan, mereka adalah Raja dan Ratu dari Kerajaan Yunani. Putri Theodora lahir pada tanggal 9 Juni 1983 di sebuah rumah sakit di kota London dan hari pembaptisannya pada tanggal 20 Oktober 1983. Saudara kandung Putri Theodora adalah Putri Aleksia, Putraman Kota Paklos, Pangerang Nikolaos, dan Pangerang Filipos. Tahun 1904, Theodora menempuh pendidikannya di sebuah asrama khusus anak perempuan sekolah Waldingham di Suri, Inggris. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Brown, di Injil Seni Teater, dan meraih gelap Bachelor of Art tahun 2006. Selain itu, Theodora juga menempuh pendidikannya di Universitas Northeastern Boston. Dan melanjutkan lagi ke Center St. Martin's College of Art and East Side. Demi untuk mengejar karya di bidang akting, Theodora pindah ke Los Angeles pada tahun 2010. Ia menggunakan nama panggung sebagai Theodora Yunani dan mulai debut di tahun 2011 dalam sebuah acara sinetron televisi The Bold and the Beautiful. Selain itu, Theodora juga banyak berperan dalam beberapa judul film. Theodora bertunangan dengan seorang pria bernama Matthew Jeremiah Kumar pada tanggal 16 November 2018 lalu. Matthew adalah seorang pengacara yang lahir pada tanggal 15 Desember 1983 di California. Sebenarnya pasangan ini akan menikah pada tahun 2020 lalu. Namun karena pandemi COVID-19, akhirnya acara pernikahan ini pun ditundang. Pada tanggal 28 September 2004 yang lalu, akhirnya mereka meresmi menikah di Athena setelah mengalami dua kali penundaan. Selain karena pandemi, bencana pernikahan tersebut terbunda. Karena sang ayah, raja dikonsumsi di Mosulua, wafah di tahun 2020 lalu. Pada acara pernikahan banyak tamu yang hadir dari kalangan para bangsawan dan keluarga kerajaan Eropa. Theodora dan Matthew menikah di gereja yang sama. Saat kedua orang tuanya menikah pada tanggal 18 September 1964. Theodora mempunyai gelar yang mulia putri Theodora dari Yunani dan Denmark. Gelar ini tetap mereka gunakan meski tidak lagi mempunyai kerajaan. Karena gelar tersebut telah diwariskan untuk seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!